memperbaiki visual welding yang tidak good looking atau kurang bagus seperti ini ya lor ini bisa kita lihat sisi atas dan bawah ini tidak rata atau bergelombang ya lor hasilnya bergelombang seperti ini karena memakannya atau posisi hasil weldingannya di sisi atas dan bawah ini tidak merata ya lor ini kalau versi saya ini langsung saja kita last lor ini langsung akan saya last dua kali yang pertama akan saya di bagian bawah sini kemudian yang kedua akan saya last di bagian atas itu langsung saya last saja lor ingat ya lor ini akan saya buat dua kali pengelasan yang pertama di bawah dan yang kedua akan saya timpa satu kali lagi di atasnya lor ya karena ini sifatnya repair ya diusahakan visualnya yang good looking ya lor menggunakan 7016 LB52 diameter 3,2 ya lor dengan amper 120 amper ini saya menggunakan travel satu pas ke untuk yang pertama langsung saya hajar bagian bawah ini lor langsung kita eksekusi saja langsung saya tarik saja tidak perlu digoyang yang aneh-aneh ya lor itu tidak menjadi masalah ya lor yang terpenting untuk pengelasan pada pas pertama ini untuk weldingan yang sisi luar terlihat menempel di plat yang bawah ini kita harus usahakan rata ya lor karena sisi itulah yang nanti akan terlihat oleh visual karena nanti sisi bagian atas akan kita timpa satu kali lagi dan seperti inilah hasilnya ini sisi luar yang saya maksud tadi ya lor ini diusahakan rata ya lor karena sisi itu nanti sudah menjadi visual yang akan terlihat karena yang atas ini nanti akan kita timpa satu kali lagi ya lor nah untuk pengelasan yang kedua ini atau yang terakhir ini yang agak sulit ya lor karena memang kita harus usahakan kedua sisinya itu sama rata ya lor jadi tepian hasil weldingannya itu sama rata antara kanan dan kirinya ya lor kalau pas yang pertama tadi itu kita masih tertolong karena di bagian atas akan kita timpa satu kali lagi maka untuk pas yang terakhir ini harus kita usahakan benar-benar good looking lor dan inilah hasil belajar saya ya lor hasil belajar merepair atau welding mari kita evaluasi bersama lor seperti ini hasilnya oke sudah sedikit lumayan dibandingkan dengan pengawasan yang tadi ya lor untuk bagian sisi kanan dan kirinya sudah sedikit terlihat rata untuk cacat las masih ada itu nanti mengikuti seiring dengan peningkatan skill kita ya lor oke begitu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih sedikit apapun ilmu sangat berarti di saudara kita yang masih belajar oke tetap semangat entah itu welder SM AW, FCAW atau GTAW orang-orang di kampung hanya tahu bahwa kita adalah tukang las jadi jangan perlihatkan gaya tapi perlihatkan hasilnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh